Pohresta Tanjung Pinang pada Rabu 31 Januari 2024 memusnahkan barang bukti narkoba jenis ganja seberat 320,48 gram. Ratusan gram narkoba golongan satu tersebut berasal dari penangkapan pengedar narkoba berinisial MSA. Pemusnahan barang bukti narkoba ini dilakukan di halaman Satres Narkoba Pohresta Tanjung Pinang pada Rabu siang. Narkoba ganja yang dimusnahkan seberat 320,48 gram dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam wadah dengan menggunakan minyak tanah. Kasatres narkoba Pohresta Tanjung Pinang Komisaris Polisi Arsyad Riyandi mengatakan ratusan gram ganja merupakan barang bukti dari tersangka MSA. MSA pria berusia 35 tahun diamankan Satres Narkoba Pohresta Tanjung Pinang di Jalan Kuantan, Gang Putri Ayu III pada 1 Desember 2023 lalu. Dari hasil interogasi diketahui tersangka MSA mendapatkan barang haram tersebut dari Provinsi Aceh dari seorang yang saat ini menjadi DPO kepolisian. Dari keterangannya baru sekali. Dari keterangannya baru sekali. Pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba ini turut dihadiri Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang, Becukai Tanjung Pinang, Perwakilan Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, dan Perwakilan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.